Pintah menurunkan tarif sewa rusun pasar rumput dari sebelumnya 3,5 juta rupiah per unit menjadi 1,1 juta hingga 2,2 juta rupiah per unit. Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman atau PKP Marwarar Sirait menyebut penurunan tarif sewa rusun ini adalah kebijakan yang prorakil. Pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman atau PKP terus berupaya untuk memastikan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Di antaranya dengan meningkatkan serapan hunian di rumah susun yang masih minim penghuni, salah satunya di rumah susun pasar rumput. Dari 1.984 unit yang tersedia di rusun pasar rumput, baru 400 unit yang sudah dihuni. Setelah berkoordinasi dengan Pemprov DKI Jakarta, Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman Marwarar Sirait mengumumkan, tarif sewa rusun pasar rumput dari sebelumnya 3,5 juta rupiah per unit menjadi 1,1 hingga 2,2 juta rupiah per unitnya. Pemijakan pemerintah di bawah Kementerian PKP tersebut ternyata disambut baik oleh masyarakat, seperti yang dirasakan oleh Lisni, warga Mampang Prapatan Jakarta Selatan, tak mau ketinggalan. Ia pun kini sudah melakukan registrasi untuk bersiap menghuni salah satu unit di rusun pasar rumput. Ini mah dengan harga segini worth it, kan kalau sewa rumah biasa 1 juta lebih, itu kan cuma 1 kamar, ya nggak? Tapi ini kan ada 2 kamar, dapat fasilitasnya juga, ada ruang jemuran, tempatnya juga bagus banget. Lokasinya menarik, akuratnya untuk kita tinggal, kita bisa lebih berhemat. Selama ini, ibu dua anak ini belum memiliki hunian tetap, sehingga mengharuskannya berpindah-pindah untuk mencari hunian yang murah dan layak. Menurutnya, dengan harga sewa 1,1 juta rupiah per bulan dan fasilitas yang ditawarkan, sangat layak apalagi bagi masyarakat berpenghasilan rendah sepertinya. Nah, pemirsa ini adalah salah satu hunian yang ditawarkan di rusun pasar rumput. Kita akan coba lihat bagaimana fasilitasnya. Jadi, hunian ini tipenya, tipenya standar, luasnya 36 meter persegi. Fasilitasnya sudah dilengkapi dengan pendingin ruangan di sebelah sana. Kemudian, tersedia juga 2 kamar tidur. Kalau kita lihat di sebelah sini, memang masih menggunakan single bed ya. Tapi kalau yang bisa saya rasakan, ini cukup nyaman untuk tempat kamar tidurnya, karena sudah menggunakan spring bed, hanya saja belum tersedia pendingin ruangan ya. Jadi, hanya menggunakan kipat angin saja. Kita bergeser ke sebelah sini. Untuk kamar selanjutnya, kamar yang lain ini tipe dan fasilitasnya sama. Sementara yang lain juga sudah disediakan beberapa fasilitas di kamar. Nah, sementara di sebelah sini, pemirsa, ini adalah wastafel yang kemudian juga sudah disediakan. Airnya sudah menyala, jadi ini bisa digunakan ya untuk pengkuni, untuk mencicipi ring, atau untuk memasak, dan lain-lainnya. Sementara untuk toilet. Nah, toiletnya ini berada di luar, tapi tidak terlalu jauh jaraknya. Toiletnya berada di sini. Kondisi toiletnya memang sudah dilengkapi dengan toilet duduk, dan juga ada shower, meski belum ada water heater. Nah, ini toiletnya di sebelah sini. Sementara wastafelnya berada di sebelah sini. Nah, pemirsa, meskipun demikian, kalau yang kami lihat, memang tipe standar ini belum full furnished. Artinya, tidak dilengkapi dengan furniture maupun fasilitas-fasilitas lainnya. Tapi menurut saya, untuk harga 1,25 juta, ini sangat layak huni, apalagi dilengkapi dengan dua kamar tidur. Cocok untuk keluarga kecil, begitu ya. Sebagai informasi, unit hunian yang ada di rusun pasar rumput terdiri dari dua tipe, yakni tipe hung dan tipe standar. Sejumlah fasilitas pun tersedia, seperti pasar tradisional, klinik kesehatan, minimarket, ATM Center, dan PAUD. Ini salah satu upaya dari pemerintah untuk bisa menghendirikan hunian yang layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan arahan dari Presiden Prabowo-Tudianto. Dari Jakarta, Riki Harahap, Sigi Nubrohubititi Rota. Dan pemerintah untuk mengetahui update terkini di rumah susun sederhana, sewa pasar rumput. Kita sudah bersama dengan reporter BTV, ada Zul Fakar di sana. Selamat siang, Zul. Apakah sudah ada pemesan baru di unit rusun pasar rumput di sana, yang ada pantau? Selamat siang, Saib, dan juga pemirsa di unit pasar rumput ini, di unit rusun pasar rumput ini, memang sudah banyak sekali para calon-calon pemesan atau penghuni unit yang berdatangan pada hari ini sejak pagi-hari tadi dibukanya open house ataupun dibukanya tempat pendaftaran untuk melakukan pemesanan unit. Dan ini juga telah dilakukan pada hari Jumat tadi, begitu ya pada hari Jumat kemarin, open house telah dilakukan oleh pengelola unit rusun pasar rumput ini. Jadi, informasinya kami dapatkan dari pengelola bahwa ada sekitar 500 calon pemesan baru yang sudah lakukan penyakaran dan membawa dokumen penutup untuk menepati atau menyewa di unit yang telah disediakan di rusun awa ini, Saib. Dan pelaksanaan open house ini juga masih terus dilakukan, sehingga ada kemungkinan juga akan banyak kembali animo-animo masyarakat yang ingin menepati ataupun menyewa di unit pasar rumput di kawasan Setia Budi Jakarta Selatan, Saib. Baik, Zul. Ini informasinya kan kapasitas dari rusun pasar rumput ini sekitar 1.900an, begitu ya. Dari informasi yang Anda dapatkan, apakah ada kemungkinan nanti akan membeludak begitu para calon penghuni ini mendaftar? Atau sejauh ini seperti apa, pantaman? Apakah cepat berlangsung para pendaftar ini? Atau seperti apa, Zul? Di lokasi ini memang para masyarakat ingin membeludak begitu ya, karena terkait dengan harga dari unit apartemen. Maksud saya unit rusun ini turun begitu, jadi banyak sekali masyarakat-masyarakat, terutama masyarakat-masyarakat yang sangat rendah, mengunjungi unit pasar rumput, sehingga tadi juga kami lihat animo dari masyarakat begitu banyak. Tapi sekarang, jumlah masyarakat atau penduduk keluarga yang mengunjungi unit ini baru sekitar 418, dan ini pun juga masyarakat terprogram yang ditetapkan serbun dari pendaftaran Banggarai. Untuk pintu terbaru, belum ada patutun, ataupun belum ada patutlah keluarga yang mengunjungi dari unit pasar rumput ini. Tetapi animo untuk pendaftaran begitu ya, animo untuk melakukan registrasi ini juga sudah banyak, dan registrasi ini akan dilakukan sampai hari Kamis nanti jadi kemungkinan besar para masyarakat. Terus, mengunjungi unit dari rusun pasar rumput. Begitu, Syed. Baik, Zul. Sejauh ini berarti belum ada yang menghuni, dan Anda mengatakan tadi sudah ada sekitar 500-an yang sudah mendaftar. Lantas, ini prosesnya seperti apa, Zul? Apakah Anda mendapatkan informasi setelah mendaftar? Apa yang kemudian akan dilewatin oleh masyarakat yang mendaftarin, sehingga akhirnya bisa menghuni rusun pasar rumput ini? Ya, baik, Syed. Setelah proses daripada para masyarakat yang ingin melakukan pencapsaran, begitu ya, dari pihak kelola unit pasar rumput ini menyatakan bahwa mereka akan melakukan verifikasi ulang, begitu kan, karena ada beberapa syarat dan ketentuan yang harus dilakukan, ataupun syarat-syarat yang memenuhi masyarakat yang bisa, begitu, untuk melakukan sewa di unit pasar rumput, khususnya masyarakat-masyarakat berpenghasilan rendah. Jadi, setelah melakukan pencapsaran, masyarakat akan di-cross-check kembali data-datanya, begitu, seperti data-data Masa TV, KK, dan juga penghasilan, sehingga nantinya pengelola dari rusun pasar rumput akan melakukan verifikasi, dan nantinya juga akan ditetapkan apakah masyarakat melakukan pencapsaran ini atau sepaya begitu untuk menepati ataupun menyewa di unit rusun awal pasar rumput. Begitu, Syed. Baik, verifikasi masih akan dilakukan oleh pengelola dan pencapsaran ini masih akan dibuka sampai hari Kamis. Terima kasih atas informasinya reporter BTV, Zulfa Khan. Selamat bertugas kembali.